Membantu sesama adalah kewajiban bagi setiap umat manusia. Moto hidup ialah yang mendorong Dr. Eri Triyono, dokter spesialis THT di Kecamata Sananwetan, Kota Blitar, untuk membuka layanan utang bagi pasiennya yang berobat. Bahkan mereka yatim piatu dan tidak mampu Dr. Eri memberikan layanan gratis. Dokter yang berusia 67 tahun ini tidak ingin melihat warga kurang mampu tidak bisa mendapatkan layanan medis dengan layak. Dengan menjalankan praktik kesehatannya, Dr. Eri juga memberikan tarif setengah harga yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan dokter yang lainnya. Awalnya itu ya, pertama, kalau misalnya itu ya, 2010 itu lakukan perlataan, ya, akhirnya mungkin keadaan yang masih banyak, menjauhnya juga juga jauhnya pekerjaan. Waktu itu sudah berlaku 25 kali, dan itu telah maksah ada operasi, kemudian 2021 pemeriksaan terjadi, 2021 dapat menggantar dari persepsi dikontak-kontak, kalau menerangkan perancar itu. Nah, dari itu saya harapannya untuk amal lirajah ini, lirajah. Terus harapannya ke depan nanti seperti apa sih, dok? Ya, harapannya mungkin bisa dikutuk teman-teman yang lain dan bisa menyebabkan waktu dan punya maklumat yang bisa menurutkan amal lirajah untuk yang lirajah. Sementara itu layanan pengobatan murah ini disambut baik para pasien. Rata-rata para pasien merasa terbantu dengan adanya layanan ini, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Saya sangat senang sekali ya, jadi di sini itu saya merasa nyaman, selain dokternya itu ramah, tetapi harganya juga terjangkau, sangat terjangkau sekali. Biasanya itu kan harganya itu lumayan mahal ya kalau ke THT, tetapi kalau untuk ke dokter Eri ini, Alhamdulillah bisa terjangkau lah. Maksudnya kita masyarakat yang mungkin dari menengah ke bawah pun juga bisa konsultasi ke dokter Eri. Berapa kali ke sini, Mbak? Dua kali. Dua kali ke sini. Dan hari ini itu kontrol sebetulnya. Bagi dokter Eri menyelamatkan satu nyawa jauh lebih penting daripada jumlah keuntungan yang diperolehnya. Dari Blitar Yudistira, Jakob Bastian, KSTV